Intro Hey apa kabar pemirsa Indonesia semua Ketemu lagi di Bio Equality Talk bersama saya Naratama Seperti biasa di program ini kita akan mengupas berbagai macam cerita di balik layar Tentang industri kreatif Apakah itu film, fashion, musik Juga kemudian seni lukis, ilustrasi, animasi, komik, segala macam kita kupas di program ini Dan program ini bukan hanya mengupas saja Tapi kita juga akan mencari dan berbicara dengan para pelaku orang-orang seniman Di balik layar industri kreatif itu Dan kita akan obrolkan gimana sih ceritanya, inspirasinya mereka sampai seperti itu Dan tamu kita kali ini, ini sudah tidak bisa saya jelaskan lebih panjang lagi Karena semua orang juga sudah tahu Dia adalah seorang seniman, komposer, musisi, arranger, lengkap semuanya Dan sekarang sedang berjuang juga untuk memperjuangkan hak cipta di Indonesia Hak cipta musik, hak cipta lagu di Indonesia Teman-teman kita ketemu dengan Mas James F. Sunda Bapak mas Bapak Bapak baik Kita ketemu lagi di sini, kita tetangga juga, ketemu juga di sini Sekarang lagi di Amerika lagi Mas, bulat-bulat terus ya Lagi bulat-bulat Lagi bulat-bulat ya, dari Jakarta, Amerika bulat-bulat ya Tapi untuk Mas James F. Sunda, saya pakai baju ini nih Teladan musik Teladan Kenapa saya pakai baju ini? DMS Faris RM Igang Fauci Ikang, oh ikang Ikang Fauci Ntar saya ingat-ingat banyak ya Cali Dia komposer, terus Deddy Dukun Dan lain-lain Bisa dibayangin zaman itu semua musisi kumpul semua di satu sekolah Itu ngapain aja selama itu di sekolah Mas? Sebenarnya di sekolah Main band terus Sebenarnya adu kreatif itu mulai dari kami Kita-kita masih di SMA ya Sebenarnya di masa-masa itu hampir tanpa batas Dalam setiap berkreasi itu hampir tanpa batas Dan kebetulan sekolah kita, Tiga itu mempunyai Memberi fasilitasi dengan adanya Ini, kayak dulu kita namanya Vestalia Vestalia Terus sekarang berubah jadi teladan musik kontes Teladan musik kontes Sama kita nih, teladan musik kontes di sini Karena saya juga, saya juga alumni SMA Tiga Dan keloangkatan saya itu Adi Club Project Nah itu teman sekelas gitu Terus ini, banyak lah ya Banyak musik ya Itu kan di T.T.D.J. juga Sopel Coba juga dari situ ya Keri Putirai Banyak sekali Keri Putirai, Aji Bas, Aji Sutama juga di situ Sampai eranya KD Terus sampai terakhir-terakhir masih ada beberapa Anak-anak SMA Tiga yang Bermunculan di ajang-ajang kreativitas gitu ya Itu berarti dari lingkungan sekolah itu mempengaruhi seni mas Mempengaruhi jiwa kreatif kita Mempengaruhi kita untuk memotivasi kita untuk menciptakan karya kreatif gitu mas Menurut pengalaman mas Jams gitu gimana? Ketika memulai karir sampai bisa menciptakan lagu itu Dari SMA udah terpacu seperti itu ya? Ya sebenarnya lebih mudah dari itu ya Proses kreativitas manusia itu Muncul kayak kalau kita misalnya lihat Misalnya di umur-umur kayak Mozart Udah bisa mengkompose dari usia 4 tahun, 5 tahun Terus kemudian ada beberapa yang semakin muda Ada beberapa Yang penting kalau waktu masih muda Mereka tidak terlalu dikungkung oleh batasan-batasan Salah satu bagaimana kreativitas itu muncul Adalah kreativitas yang tanpa batas Baru semakin dia belajar Baru dia mulai membuat batas-batas sendiri ya Nah disitulah sebenarnya Usia-usia atau usia yang produktif Itu kebanyakan memang masih di saat-saat mereka muda Nah itu bukan berarti ya Proses kreativitas itu berhenti Dia ada terus sampai Bahkan sampai mungkin Sampai besok mau meninggal pun Proses kreativitas itu masih ada Pokoknya kreativitas itu bisa terus sampai End Semuanya pokoknya kita harus terus Terus kira-kira apa sih mas Unsur apa, elemen-elemen apa yang bisa membantu kita Menciptakan sebuah proses kreativitas Utama di musik ya Kalau musik Ini saya cerita mungkin penganggapan saya dulu ya Karena Setiap orang pasti punya Background, punya yang lain Kalau saya memang Pertama Seneng terhadap unsur bunyi ya Bunyi Jadi bunyi-bunyian itu buat saya itu Indah Apalagi kalau dia Bisa ditata Bisa muncul dalam musik Nah itu bisa Bisa sukanya Bangun tidur Kita dengar bunyi angin Bunyi burung Bunyi Kalau di Indonesia Apalagi ya Kita hidup di negara yang Pantahnya dimana-mana Gunungnya dimana-mana Flora faunanya juga lengkap Itu semua menghadirkan musik Musik alam sebetulnya Apalagi kalau kita lihat Indonesia Kita dapat culture ya Unsur-unsur musik-musik tradisional Yang tiap hari bisa kita dengar Sejak bayi bahkan Jadi otak kita sebenarnya sudah terasa Dari kecil sudah dipacu Sudah dipacu sebetulnya Nah lalu muncullah Dorongan atau motivasi Ada di dalam kultur Beberapa daerah di Indonesia Yang sekarang kita sebut itu Indikasional geografik Ada beberapa daerah yang Harus memacu Setiap generasi harus muncul Misalnya Bali Itu setiap hari Ada unsur kreativitas Harus muncul Masyarakat itu membuat sistem Setiap Dan mereka memilah Ada orang-orang yang tertentu Yang memang dilahirkan Seolah-olah Sudah jadi seniman Yang lain jadi petani Jadi nelayan Jadi pekerja kantor Tapi yang seniman Dipersiapkan Nah Indonesia sebenarnya Secara alam Kita sudah punya itu semua Kita kaya Tapi ada beberapa faktor Yang akhirnya Faktor kreativitas itu Bisa menurun Misalnya Yang sekarang kita lagi perjuangkan Ada beberapa kreativitas Yang akhirnya karena Apa Apresiasi kembali kepadanya Tidak bisa terukur Baik apresiasi melalui Berbagai penghargaan Pembicaraan Apalagi apresiasi dalam nilai-nilai ekonomi Misalnya Pendapatan gitu ya Pembajakan Misalnya Hak-hak royalty yang Tidak seimbang Akhirnya membuat Kreativitas itu Lama-kelamaan Mereka memilih Profesi Kalau itu disebut profesi Profesi lain Karena Ya just hobi saja Gitu loh Padahal Kreativitas itu Di dalamnya Kalau kita sebut Kreativitas Di dunia modern sekarang Ada namanya Economic Creative Jadi Kreativitas ekonomi Itu Muncul Sesuatu Nilai Dari Hasil Karya-karya Tersebut Nah ini yang kita Di Indonesia Kita lagi berjuang Lagi berjuang Bagaimana Supaya kita Lebih mengapresiasi Dunia kreatif Terutama dari Sisi Seni musik Jadi sehingga Kalau orang bisa Berapresiasi kreatif Juga pendapatan Lebih bagus Etonomi Lebih hidup Kemudian Industri Juga maju Dan kreativitasnya Akhirnya Tidak Secara Sehat Munculnya Jadi Jauh Yang ditampilkan Bagaimana Lebih baik Sehingga Lebih baik Lebih baik Dalam keadaan Penghargaan Atau Apresiasi ekonomi Itu tidak baik Akhirnya Yang muncul Bukan pertandingan Yang baik Malah juga Saling sikut-sikutan Yang udah Bukannya Berksenian Malah Saling sikut-sikutan Industri Mas James Kita break dulu Sebentar Mas Ini masih ada yang Mau lewat dulu Kita kembali Yang selatu ini Jangan kemana-mana Masih di Kreatif Talk Bersama James Ersun Kembali lagi Di Kreatif Talk Masih seru ngobrol Dengan Mas James F. Sunda Komposer Yang udah Kemana-mana Namanya Mas Udah Udah Menciptakan Karya-karya Yang sudah Melegenda Kita masih ngobrolin Soal kreatif Tadi Mas Berarti Sekarang ini Ada Usaha juga Dari Mas James Juga Dari teman-teman Untuk membangun Kepercayaan orang Pada karya kreatif Untuk bisa lebih dihargai Itu konsepnya gimana Mas Pertama Kalau kita lihat Ada beberapa Pengasahan Pengasahan Dunia kreatifitas Itu bisa di Kampus Bisa di sekolah Seperti Sematiga Bahkan dari tingkat Teman kanak-kanak Pengasahan itu Berarti mencari Bibit Itu harus Dibuat Apa namanya Program-program Yang mengungkap Kreatifitas Dari kecil Misalnya dengan Pertandingan Pertandingan Atau yang lebih tepat Mulai menghargai Jangan menyontek Karena menyontek itu Adalah salah satu Pelanggaran hak cita Jadi Kalau dari kecil Kita sudah Mencoba membuat Sesuatu yang sendiri Yang Sifatnya unik Original Nah itu Sudah cikal bakal Menuju Dunia kreatifitas Yang lebih tinggi Tingkat originalitas Yang unik Jadi dia percaya Bahwa karya saya ini Tidak ada yang punya Beda sama yang lain Dan Walaupun Belum sampai ke ukuran Bagus atau jelek Belum Tapi dia Sudah diajarin Itu Karena sementara ini Dari tingkat Taman kanak-kanak Kita pun sudah Ada kesalahan sistem Semua orang Kalau gambar gunung Di kita dulu Selalu dua Dikasih Rel kereta Dikasih Tengah Rel kereta Dijalan tengah Kanan-kanan Terus matahari Terus matahari Selalu gitu Kalau tidak gitu Dianggap salah Nah itu Dan orang Rata-rata Anak kecil Akhirnya jadi nyontek Lihat sebelahnya Dibikin sama Itu membunuh Proses kreatifitas Sejak kecil Nah itu Mulai ada sekarang Program-program Yang mengangkat Kreatifitas Dibiarin mereka Membuat gambar Se-imajinatif mungkin Karena dari imajinasi Yang berkembang Itu lah Dunia kreatif Itu tanpa batas Akhirnya Itu kan berarti Dari sekolah SMP SD SMP SMU Di rumah Kita mulai Menggalakan Aplikasi-aplikasi Sekarang Karena sekarang Ada program-program Digital yang membuat Anak-anak bisa Lebih kreatif Atau bisa menjadi Konsumen abadi Nah kalau Dia akhirnya jadi Konsumen abadi Ya berhenti lah Kreatifitas Dia harus dipacu Dengan aplikasi-aplikasi Yang berkesinambungan Kalau bahasa kita Nah program-program itu Kami sudah juga mulai Dalam beberapa Produk-produk musik Jadi musik sekarang Sudah berubah Bukan sekedar Bikin Distribusi Dengar Udah gak gitu Waktu bikin pun Kita mengundang Beberapa Perpaduan Kreatifitas Digabung Waktu mendistribusi Harus secara kreatif Mendengarnya Ada labelnya Ada recordingnya Ada distributornya Ada jual kasetnya Ada perangkatnya juga Nah sekarang semua itu Kita tata ulang Karena Kalau gak Proses kreatifitas Yang masih Jaman-jaman kita dulu Terlindas ya Oleh Proses kreatifitas Jaman kali ini Hari ini Kita bisa kreatif disini Lima menit kemudian Sudah dinikmati Di luar sana Secara kreatif Ada kreatifitas Dan kualitas Jadi kreatifitas yang tinggi juga Ada kreatifitas tersendiri Dalam orang menikmati Sekarang Jadi itulah Yang harus disadari Di Indonesia Terutama Karena saya percaya Kita punya Kalau Lahan Indonesia itu punya Lahan yang subur Terhadap kreatifitas Tapi Untuk end product Kita masih sering Gak tahu Memasarkan kemana Menghargainya dengan cara apa Sehingga akhirnya Taman-taman yang kreatif itu Mati dengan sendirinya Itu walaupun sekarang Sudah berkembang digital Mas Sekarang sudah Ada Spotify Ada Soundcloud Orang bisa memproduksi sendiri Karya sendiri Kemudian distribusi sendiri Itu Sebenarnya kan membuka tempat Bagi musisi Indonesia Siapapun Untuk menciptakan karya Dan bisa langsung Dini khawatir siapa saja Tapi kenapa Susah lembus ya Mas Yang pertama Terserang Ada Kelemahan besar Yang sudah terjadi Keburu terjadi Kita bangsa Yang kurang menghargai dokumentasi Nah dunia digital itu nih Tanpa dokumentasi yang benar Akan sulit Menemukan Ini karya siapa ya Punya siapa Terus Sekarang siapa Pewarisnya Kalau orang yang sudah gak ada Dimana harus bayarnya Kemana Kepada siapa Nah Sehingga Hanya yang bisa Yang jalan nanti adalah Produk-produk yang clear Produk clear ini Bukan sekedar lagunya bagus Atau bisa melewati jaman Tapi yang clear dalam berbagai hal Dia punya number digital Dan itu yang sedang kami Susun ulang Sedang-susun ke lembaga-lembaga Dengan berbagai lembaga Juga kami Kami ingin membuat Sebuah gerakan baru nanti Untuk Meri ya Karena karya-karya kita itu Sebenarnya Berjalan Dan tercecer Dan tercecer Jadi mendokumentasi ini Menjadi suatu program besar Belum bisa seluruhnya Paling tidak Sepuluh persen saja Itu udah dahsyat Buat Indonesia Dokumentasi ini dalam arti Sejarah juga ya Pasti Berarti supaya orang Musisi sekarang itu Bisa berapresiasi Tahu Ini dari mana Karena kayak sekarang Kita kehilangan Kita mau dengerin Pambers Dengerin dimana Cari di Youtube Atau mau cari Kus Plus Lagunya apa saja Saudara ya Lagunya apa saja Yang era-era itu Kita hilang Dan itu Kan tadi Kita bilang bahwa Kreativitas itu Sekarang sudah berubah Walaupun kreativitas Tetap sama Sesuatu yang Kreatif Atau Keciptaan Kreatif yang Unik Dan original Nah Keunikan dan keoriginalan itu Dapat diproteksi Melalui undang-undang Di semua negara Indonesia sudah Meratifikasinya juga Jadi gak usah takut Sebetulnya Itu gak usah takut Berkreasi Selama kita gak nyontek tadi Jadi harus original Nah itu Dia sudah Cuman mesti tau juga kan Mas Pakemnya original Seperti apa Misalnya Refrainnya berapa bar Lagunya berapa notes Kayaknya kita masih lanjut lagi Mas Soal original Menarik sekali Pemirsa jangan kemana-mana Mas Stay tune terus disini Kita masih ada di Kreativ Talk Bersama James F. Sunda Kembali lagi di Kreativ Talk Kita masih seru banget nih Mas Ini dari tadi Kita lagi ngobrol Dia potong bales berhenti Potong bales berhenti Tapi sekarang kita Mau lanjutin lagi nih Mas Mas Original Kita Mesti ngobrolin Soal masalah tadi Masalah dokumentasi ya Saya ingat sekali Ketika Mas Yoki Almarhum Itu tiba-tiba Kita kirangan nih Ini Kemana jejaknya dia Kita tahu bahwa Kita punya Penangkat konsernya Ada album Tapi kita gak tahu Siapa dia Jadi gak ada Bahkan album yang Gambar sepatu Jurang pemisah Itu album yang paling sakral Itu album Progresif Itu Itu gak tahu Gimana prosesnya Itu gimana Mas Pendokumentasiannya Ada rencana gak Dari lembaganya Mas Lembaganya Mungkin bisa disebuti juga Mas Diceritakan Sekarang nih Ada berbagai lembaga Yang mengurus itu ya Kayak misalnya Dulu ada lembaga Lokananta ya Tapi itu juga Mereka mendokumentasi Karya-karya yang Ada di Lokananta Lalu Ada Kami sekarang Di LMKN LMKN Itu lembaga Itu lembaga Management Collective National Lembaga Management Collective National Jadi skelekti LM LMKN LM Lembaga Management Collective National Ini juga buat Teman-teman semua Yang belum terbiasa Karena Mas James ini Dengan beberapa teman-teman Ada siapa aja Mas Izu? 10 orang komisioner Adiklah Ada Adiklah Mas Ebit GAD Ada Ebit GAD juga disitu Yang sekarang ya Ada Irvan Samson Oh ya Irvan Samson Terus ada 2 orang Ada Uud Dulu penyanyi 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 band Indi Sekarang Dia Sarjana Hukum Ada juga Pak Marulam Ada Bung Yesi Ada 2 orang Dari pemerintah Ada Bung Rapin Jadi gabungan Dari pemilik hak Para Apa namanya Aktivis hukum Dan juga dari Pemerintah Kita gabung Apa yang diperjuangkan Mas? Nah Sementara ini Selama ini Ada Haknya para Seniman musik Yang kita sebut Kalau di dalam Kajian Atau di dalam Undang-Undang Hak Cipta Disebut Performing Rights Performing Rights Atau Communication Rights Jadi Karya-karya musik Yang diputar Di tempat publik Provisi Radio Karaoke Bar Diskotik Dan hotel Dan sebagainya Itu sangat banyak Nah Negara terdekat Kita Malaysia Misalnya Pertahun 2014 Sudah bisa mengumpulkan Royalty buat senimanya Hampir 400 miliar rupiah Bentarnya kita Di tahun yang lama Paling banyak 10 miliar Wah kecil banget ya Kecil sekali Jauh Nah hadirnya Ternyata dari berbagai Kajian Ini karena banyak hal ya Akhirnya dibentuklah RMKN Untuk bisa menarik Semua Melalui satu pintu Kemudian baru kita Distribusiin Kita disuruhin Kepada ini Dan Thanks God Alhamdulillah Setelah Tahun keempat Tahun pertama Kami belum bisa apa-apa Karena baru bikin Baru bikin Platformnya Undang-undangnya Gizgawad Bahkan nomor account Belum punya Untuk dibuat sistem Tahun kedua Kami sudah bisa Mengumpulkan Sekitar 22 miliar Tahun ketiga naik Jadi 38 Tahun berikutnya Naik lagi 68 Dan tahun ini Tahun keempat Kami sudah Mentargetkan Sekitar Di atas 100 miliar Alhamdulillah Sudah cukup berhasil Tapi Kalau kita bandingkan Dengan negara tetangga Kita masih jauh Sebetulnya Nah Salah satu Kelemahan Di dalam Format sistem Yang sangat universal Di setiap negara Ada Adalah Ada tadi Dokumentasi Ketika Kita tahu Lagu itu Diputar Di tempat A Kita cari Lagu ini lagu siapa Misalnya Sekarang ada lagu Diputar Di restoran Di restoran Misalnya masuk Itu lagu siapa Siapa yang buat Apakah benar Yang tertulis Di kaset Bajakan Kadang-kadang Salah Saya pernah ngalamin Lagu saya Ditulis Ciptaan Dodo Sakarya Karena kebetulan Teman dekat Jadi cepat ketahuan Untuk ketahuan Tapi kan banyak Ada IKCI IKCI Bukannya mereka Berkoleksi Mereka namanya LMK LMK Pada tahun 2013 LMK di Indonesia Jadi banyak Nah kalau jadi banyak Jadi tidak efektif Makanya dibikin lah LMKN Oh mereka jadi Terlalu banyak Terlalu banyak Bayangkan Satu karaoke Didatangin Tiga tempat Tiga 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 Empat Atau lima Di dunia Memang Amerika sini LMK Sehat tersebut Di Amerika Nggak ada LMK Nasionalnya Nasional CMO Nggak ada Tapi mereka Bertiga Bersaing dengan Sehat Kalau di Thailand Ada 27 Bersaing sangat Tidak sehat Nah kita jangan Kemudian misalnya Sudah mendaftarkan Sama satu organisasi Daftar lagi Jadi semua Akhirnya punya karaoke Bingung Bingung Kok mesti bayar kemana Ya lembaga kami Inilah yang mau Menata Yang berhasil Dan Dua bulan lalu Kami undang Mereka Yaitu dari Brazil Ekad namanya ECAD Itu mereka Membuat workshop Dengan kita Kita belajar Berhasil Itu berhasil Setelah Tahun 30 Berdirinya LMK Tahun 30 Mereka baru Berhasil Tahun 78 Oh my god Dan kita Nggak mau Masa kita Baru 2070 Oh yang Mencipta lagunya Udah Jadi Itulah Kami mencoba Membuat Dalam dua tahun Ini kita kejar Semua Mudah-mudahan Walaupun Yang penting Relnya dulu Udah betul Yang penting Relnya Ini menarik sekali Kita masih Kayaknya Nggak bisa selesai Satu episode Mas Kayaknya kita Mesti lanjut Di episode lagi Pemirsa Jangan kemana-mana Tunggu episode selanjutnya Kayaknya kita Masih ngobrol lagi Dengan Mas James Kita masih belum Puas nih Mengulik-ulik Soal masalah hak cipta Dan juga karya-karya Mas James Sudah Nggak apa-apa ya Mas Sekali lagi ya Kita ngobrolnya Di episode episode lagi ya Oke Pemirsa Jangan kemana-mana Stay tune terus Di VOA Creative Talk Pemirsa 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 Sub indo by broth3rmax